Intro Halo, selamat pagi semua Bertemu lagi dengan Yajjena Pelajaran Agama Kristen Namun sebelumnya Sebagai ucapan syukur kita Marilah kita bersaap terdus sejenak Saat terdus dimulai Bila kau izinkan sesuatu terjadi Ku percaya semua untuk kebaikanku Bila nanti telah tiba waktumu Ku percaya kuasamu Memulihkan hidupku Waktu Tuhan pasti yang terbaik Walau kadang tak mudah dimengerti Lewati coba Ku tetap percaya Waktu Tuhan pasti yang terbaik Kita berdoa Hormat puji syukur bagimu Tuhan Atas berkat kasih setia Tuhan kepada kami Kami bersyukur masih boleh menikmati hidup sampai hari ini Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini Berkatilah kami Tuhan di dalam Langkah-langkah hidup kami Dan berilah kepada kami kesempatan untuk boleh terus Memberikan yang terbaik kepada Tuhan Beri kepintaran Tuhan kepada kami Tolong kami untuk boleh terus memuliakan Tuhan Dalam nama Yesus Adapun materi kita minggu lalu adalah Makna sebagai pembaharan Materi kita hari ini adalah Garam dan geram dalam kehidupan Bab 14 Dengan tujuan agar memahami arti dan dampak Garam dan geram dalam kehidupan sehari-hari Untuk materi mari kita lihat slide berikut ini Urayan materi Menjadi garam kehidupan Salah satu fungsi garam yang utama bukan hanya mengasinkan makanan Namun mencegah kebusukan Karena garam berfungsi mengawetkan daging Supaya tidak menjadi busuk dan rusak Kamu adalah garam dunia Jika garam itu menjadi tawar Dengan apakah ia diasinkan Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang Matius 5 ayat 13 Garam merupakan sarana pengawet daging Buah dan sayuran agar tidak membusuk Oleh karena itu garam digambarkan seperti jiwa Yang dimasukkan ke dalam tubuh yang mati supaya hidup Orang Kristen yang berada di tengah dunia Dituntut untuk berperan menjadi pengawet Yang mencegah pengusukan Norma dan moral dalam masyarakat Yesus menggunakan garam sebagai kiasan Untuk menggambarkan orang beriman dalam kehidupan Menjadi terang kehidupan Kamu adalah terang dunia Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi Lagipula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang Melainkan di atas kaki diam Sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu Matius 5 ayat 14 sampai 15 Terang akan menyinari setiap sudut ruangan Terang itu menyinari semua sudut kehidupan yang gelap Terang terlihat dengan jelas dan memberikan dampak positif Bagi segala sesuatu yang berada di sekitarnya Terang yang bercahaya biasanya membimbing orang untuk mencapai tujuan Sekaligus menunjukkan jalan bagi mereka yang tersesat Menjadi penolong bagi mereka yang berada dalam kegelapan Apakah kehadiran Anda benar-benar sudah menjadi garam dan terang Yang memberkati dan mempengaruhi orang-orang di sekitar Anda Bagi kemuliaan Tuhan Keluarga Tetangga Sekolah Tempat kerja Pergaulan dan medsos Jadilah garam dan terang dunia Demikianlah materi kita hari ini Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Nah, adakah kesimpulan kita hari ini adalah Sebagai pengikut Kristus Marilah kita menjadi garam dan terang dalam kehidupan Di manapun kiranya kita berada Baik di sekolah, di lingkungan maupun di gereja kita masing-masing Sampai disini materi kita Pelajari-pelajaran selanjutnya Dan tugasmu tolong dikerjakan dengan baik-baik dan tepat pada waktunya Sampai jumpa Selamat pagi Salam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!